Bersama Pura Pura Tau Fisika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Fisika, kembali lagi ke channel kesayangan kalian Pura Pura Tau Fisika Kami dari Kelompok 2, 11 Nipah 3, akan mengkompratikum mengenai hukum BOI Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Kuniasi dan rekan saya Adelia Kalbu, D.N.Dang Raini Apakah kalian sudah tahu apa itu hukum BOI? Jika belum tahu, mari simak video kami Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan apa itu hukum BOI Hukum BOI adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara tekanan dan kolomus petugas Penemu hukum BOI adalah Robert BOI pada tahun 1627-1691 Dia mengadakan suatu penelitian agar mengetahui keterkaitan antara tekanan dan kolomus petugas pada suhu yang konstan Dari penelitian yang tersebut, Robert BOI mendapatkan bahwa hasil kali dari tekanan dan kolomus gas dalam ruang tertutup adalah tetap atau konstan Pengertian lain dari hukum BOI menurut Wikipedia adalah salah satu dari banyak hukum kimia Dan merupakan kasus khusus dari hukum kimia ideal Hukum BOI menjelaskan kebalikan keterkaitan proporsi antara tekanan absolut dan kolom udara Apabila suhu tetap konstan dalam sistem tertutup Hukum BOI yang ditemukan Robert BOI yang meneliti tentang pengaruh tekanan terhadap kolomus gas pada suhu tetap Pernyataan BOI ini biasa dikenal dengan hukum BOI yang bunyinya pada suhu tetap volume gas dalam ruangan tertutup berbanding terbalik dengan tekanannya Dari hukum BOI tersebut memiliki arti bahwa hasil kali tekanan dan volume gas di dalam ruang yang tertutup adalah konstan atau tetap Dengan syarat suhu gas tetap Pernyataan di atas apabila dituliskan dalam rumus yaitu P dikali V sama dengan C Yang mana C merupakan bilangan tetap atau konstan Jika tekanan diubah maka volume gas akan berubah juga Maka rumus di atas dapat ditulis sebagai berikut P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 Dengan ketentuan P1 adalah tekanan gas mula-mula atau atmosfer atau pascal P2 adalah tekanan gas akhir atau atmosfer atau pascal V1 adalah volume gas mula-mula meter kubik atau sentimeter kubik V2 adalah volume gas akhir meter kubik dan sentimeter kubik Kum BOI hanya bisa berlaku pada kondisi Pertama, suhu gas tetap atau konstan Kedua, gas ada di dalam ruangan tertutup Ketiga, tidak adanya reaksi kimia Dan keempat, tidak adanya perubahan wujud gas Contoh alat yang bekerja berdasarkan hukum BOI Yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari antara lain Pada pompa sepeda, alat suntik, dan lain sebagainya Aplikasi dari hukum BOI yaitu jaru suntik Jaru suntik dari semua jenis menggunakan hukum BOI pada tingkat yang sangat dasar Saat kita menarik pelungar ke atas spuit Ini menyebabkan volume di dalam bilik meningkat Sesuai dengan hukum BOI, maka tekanan akan melakukan yang sebaliknya Yang kemudian menciptakan ruang hampa Ketika jaru suntik kosong, ruang hampa di dalam ruangan menghisap cairan melalui jarum Hai teman-teman, tahukah kalian tentang hukum BOI Tentang hukum BOI, saya sudah mencari lusak Ketika kali ini saya akan melakukan praktik hukum BOI Pertama-tama saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita perlukan untuk menggunakan praktik hukum BOI Pertama, kita butuhkan kertas dan pena untuk membuat tabel hasil pengamatan Dan juga suntik, saya menggunakan suntik 60 ml Dan juga air dengan wadah air dan air, secukup Bila kita akan melakukan percobaannya sekarang Pertama, tarik plungar ke atas hingga ke 10 ml Tutup ujungnya menggunakan jari telunjuk agar udara tidak dapat masuk ataupun keluar Tarik kembali plungar hingga ke angka 20 ml Masukkan ke dalam air dan lepaskan jari telunjuk Biarkan air masuk dan lihat berapa volume air 10 ml Masukkan ke dalam tabel Lakukan hal yang sama Tarik plungar ke 10 ml Tahan ujungnya Sekarang, tarik ke 30 ml Masukkan ke dalam air Biarkan air masuk Dan lihat berapa volume yang masuk Volume air 20 ml Catat lagi dalam tabel Lakukan hal yang sama Tarik plungar ke 10 ml Tutup ujungnya Sekarang, tarik hingga 40 ml Masukkan ke dalam air Masukkan ke dalam air Dan biarkan air masuk Lihat volume air Lihat volume airnya 30 ml Masukkan ke dalam tabel Lakukan ke dalam air Lihat volume air Lihat volume air Selanjutnya kita akan menghitung besar tekanan pada setiap posisi Saya akan menggunakan satuan atmosfer Perlu diketahui tekanan udara normal adalah 1 atmosfer Sehingga pada posisi 10 ml ini atau posisi 1 ini memiliki tekanan sebesar 1 atmosfer Mengapa demikian? Karena pada posisi ini, plunger belum ditarik ke atas saat jari berada di ujung Sehingga tekanannya sama dengan udara di luar, yaitu 1 atmosfer Baiklah, selanjutnya kita akan mencari besar tekanan pada posisi lainnya Saya akan menggunakan kertas lain sebagai medium untuk mencarinya Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah menulis rumus hukum bol Yaitu P dikali V sama dengan C Yang mana C merupakan bilangan tetap atau konstanta Jika tekanan diubah, maka volume gas akan berubah juga Maka rumus di atas dapat ditulis sebagai berikut P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2 Dari rumus ini, kita dapat mencari besar tekanan yang lainnya Baiklah, kita akan mencari tekanan pada posisi kedua atau posisi 20 ml Pada posisi 20 ml ini, kita akan menggunakan posisi pertama sebagai P1 dan V1 Berarti kita tulis P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2 Di mana P1 jika kita lihat dari tabel Pada posisi ini, P1nya adalah satu atmosfer Jadi, 1 dikali volume Volume yang digunakan adalah volume udara, bukan volume air atau zat cairnya Jadi, V1 sama dengan 10 dan V2nya 20 Kita tulis 10 sama dengan P2 20 Kita kalikan 10 20 P2 Kita pindahkan 20 P2 sama dengan 10 P2 sama dengan 10 P2 sama dengan 1 per 2 Kita tulis ke dalam tabel Posisi kedua adalah 1 per 2 atmosfer Baiklah, kita akan mencari besar tekanan pada posisi ketiga atau posisi 30 ml Kita masih menggunakan rumus hukum bulan yang sama Tetapi, untuk P2 dan V2nya kita ganti menjadi P3 dan V3 Untuk P1 dan V1 masih menggunakan parian posisi 10 ml Sehingga P1nya adalah 1, V1nya 10 dan P3 yang dicari Dan P3nya adalah sesuai tabel 30 ml Kemudian kita kalikan Kemudian kita kalikan 1 kali 10 10 P3 kali 30 30 P3 kita pindahkan 30 P3 sama dengan 10 P3 sama dengan 10 per 30 Diperkecil 1 per 3 Kita tulis pada tabel Pada posisi ketiga tekanan adalah 1 per 3 atmosfer Selanjutnya kita lanjut ke posisi keempat atau posisi 40 ml Kita masih menggunakan rumus hukum bulan Dan pada ruas kanan kita ganti menjadi P4 kali V4 Dan untuk P1 dan V1 masih menggunakan yang 10 ml Jadi 1 kali 10 P4 kali pada tabel 40 ml Jadi 40 1 kali 10 10 P4 kali 40 40 P4 Dipindahkan menjadi 40 P4 Menjadi 10 P4 sama dengan 10 per 40 Diperkecil 1 per 4 Kita masukkan ke dalam tabel Pada posisi ke 40 ml 1 per 4 atmosfer Selanjutnya kita mencari besar tekanan pada posisi kelima Atau posisi 50 ml Dan kita masih menggunakan rumus hukum bulan Dan juga kita masih menggantinya Menjadi P5 V5 Jadi disinilah P1 kali V1 sama dengan P5 dikali V5 Dan P1 dan V1 nya adalah 10 Masih 10 ml 1 kali 10 P5 kali pada tabel adalah 50 1 kali 10 10 P5 ke 50 50 P5 Kita pindahkan 50 P5 ke kiri 50 P5 sama dengan 10 P5 sama dengan 10 per 50 Diberkecil 1 per 5 Kita catat dalam tabel Menjadi 1 per 5 atmosfer Inilah hasil dari perhitungan kita Terima kasih telah menonton video pratikum kami mengenai hukum boy Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Channel Pudok Proto Fisika Kami tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!